Ketua DPD 2 Golkar Makassar, Munafri Arifudin, di gadang-gadang akan maju pada pemilihan wali kota Makassar. Pria yang kerap disopah dengan api tersebut telah mendapatkan surat tugas dari DPP Golkar sebagai sinyal untuk bertarung di Pilkada Makassar. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Tifur Siti Aminah. Silahkan rekan Siti. Baik, Nina di studio dan tribuners dapat saya sampaikan bahwa Ketua DPD Golkar Makassar yakni Munafri Arifudin telah melewati atau menjalani proses pemilihan legislatif 2024 di mana Munafri Arifudin menjadi salah satu calon legislatif yang lolos atau melenggang ke DPRD Sosial. Munafri Arifudin berhasil mengantongi sebanyak 20 ribu lebih suara pribadi dan tentunya itu membuat Munafri Arifudin menjadi salah satu figur yang akan melenggang ke DPRD Sosial. Dan informasinya Munafri Arifudin juga menjadi salah satu figur atau sosok yang akan mengisi kursi wakil pimpinan di DPRD Sosial. Karena Golkar juga menjadi salah satu pemenang di DPRD Sosial dan akan menempati kursi wakil pimpinan. Nah, kendali demikian pertarungan Munafri Arifudin di DPRD Sosial juga membawa banyak perubahan tentunya di Partai Golkar itu sendiri. Dan sebagai pimpinan Golkar di Makassar, Munafri Arifudin berhasil membawa Golkar memiliki atau mengamankan enam kursi di DPRD Kota Makassar. Nah, enam kursi tersebut menjadi tentunya menjadi modal Golkar untuk melakukan, untuk bisa mengusung caleg, maksudnya bisa mengusung sosok untuk menuju pemilihan wali kota Makassar meskipun nantinya harus berkoalisi atau mencukupkan syarat Partai Pengusun untuk maju di Pilwali Makassar. Artinya, jika memang mendapat restu dari pihak DPP Golkar, maka Munafri Arifudin akan meninggalkan kursinya yang telah diamankan di DPRD Sosial dan akan maju pada pemilihan wali kota Makassar 2024 ini. Dan untuk diketahui Munafri Arifudin sudah ketiga kalinya, jika memang maju lagi pada Pilwali tahun ini, sudah menjadi ketiga kalinya dia maju pada kontestasi pemilihan wali kota Makassar. Sebelumnya dia pernah bertarung bersaing dengan wali kota Makassar dan Ipomanto dan saat itu dikalahkan oleh kota Kosong. Dan untuk itu juga Api tentunya masih melihat bagaimana potensi dan juga sinyal-sinyal di antara parpol-parpol lain yang akan digandeng untuk berkoalisi mendapatkan syarat untuk bisa mengusung calon dalam pemilihan wali kota Makassar. Sejauh ini Api masih menunggu rekomendasi dulu dari DPP Golkar, meskipun ia telah mendapatkan syarat tugas. Munafri Arifudin akan menunggu dulu syarat rekomendasi resmi dari DPP Golkar untuk mendapatkan restu untuk maju pada pilihan wali kota Makassar. Di samping itu Api sebagai ketua Golkar juga sudah menjalin atau merajut beragam komunikasi dengan partai politik lainnya. Dan salah satu parpol yang digair adalah partai kebangkitan bangsa. Dan informasinya kedua partai ini sudah berkomitmen atau akan melakukan kerjasama-kerjasama untuk bisa mengusung calon pada pemilihan wali kota Makassar. Dan Api salah satu figur yang digadang-gadang akan maju pada pilihan wali kota Makassar nanti. Karena untuk wali kota yang ada sekarang ini Muhammad Ramdan Komanto sudah dua kali maju dalam kontestasi politik atau sudah dua kali terpilih dan artinya dia tidak bisa lagi untuk maju pada pil wali selanjutnya. Jadi ini menjadi kesempatan besar bagi Munafri Arifuddin untuk menang di kontestasi pemilihan wali kota Makassar. Apalagi Golkar sudah memiliki enam modal kursi, sisa mencari empat kursi lagi untuk mencukupkan syarat untuk mengusung calon. Baik, Nina di studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Siti Aminah. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.